Ada orang yang mengatakan bahwa hujan, adanya hujan itu Dengan sebab udara panas Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan Pendapat ini sesat dan menyesatkan Pendapat ini kufur Saya terpaksa harus membahas Karena apa Ustadz Yazid Jawas mengkufurkan orang-orang Yang mengajarkan teori alam akan terjadinya hujan Alhamdulillahimmanisayatohanirujim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, ada beberapa komentar Sebenarnya komentar ini bukan satu-satunya Komentar ini banyak Dulu juga ada ketika bulan puasa itu ya Orang meminta saya untuk membahas Pidatua-pidatua atau ceramah dari Ustadz Yazid Jawas Yang menyatakan Onani di siang hari itu ketika kita puasa Tidak membatalkan puasa katanya Itu waktu itu ingin saya bahas Tetapi setelah saya cari tahu video kebenarannya Ternyata Ustadz Yazid Jawas Itu bukan berpendapat dengan pendapatnya pribadi Tetapi yang berpendapat Onani di siang hari tidak membatalkan puasa Itu bukan pendapat Ustadz Yazid Tetapi pendapat ulama yang dulu Yang ketujuhnya khilaf di antara ulama Yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja Kalau dia mengeluarkan mani dengan sengaja Istimna ini Kalau jumur ulama berpendapat batal Tetapi Imam Ibn Hazam Imam Ash-Shawqani Dan Syekh Al-Albani Orahimahmullah Berpendapat bahwa itu tidak membatalkan puasa Dan ini kuat Karena tidak ada dalil yang mengatakan batal Dia berdosa Dengan istimna itu Dia mengeluarkan mani Dengan Onani itu Dia berdosa Tapi puasanya tidak batal Karena tidak ada keterangan atau nos atau dalil Dan tidak bisa dikiaskan dengan jima Tidak bisa dikiaskan Itu pendapatnya Karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis Bahwa Onani di siang hari membatalkan puasa Itu yang Ustadz Yazid jelaskan Terus yang kedua Masalah poster Poster Al-Quran Misalkan tulisan Al-Quran di dinding-dinding Ustadz Yazid memberikan pernyataan Kalau tidak ada gunanya Nempel-nempel bacaan Al-Quran di dinding-dinding Karena hal demikian itu Bisa menjadi mudohorat Ya bagi Al-Quran Ya itu empati Kalau rumahnya itu Misalkan kita pasang Al-Quran Ayat kursi Lalu di dalamnya Atau di samping gambar-gambar yang lain Ada gambar-gambar orang Gambar perempuan Foto-foto wedding dan lain sebagainya Mungkin seperti itu Jadi lebih baik jangan Tetapi saya juga setuju Dengan pendapat Ustadz Shafiq Rizabah Salamah Bahwa Kalau kita menempel tulisan-tulisan Al-Quran Bukan bentuk Arabnya Atau terjemahannya saja Maka boleh Untuk sekedar peringatan Agar kita ingat dengan makna Al-Quran itu Jadi disitu saya tidak membahasnya Karena apa itu tidak perlu saya bahas Tetapi yang kali ini Saya terpaksa harus membahas Karena apa Ustadz Yazid Jawas Mengkufurkan orang-orang Yang mengajarkan teori alam Akan terjadinya Hujan Tapi sebelum itu Sebelum saya berkomentar Coba kita simak seperti apa Videonya Ada orang yang mengatakan Bahwa hujan Adanya hujan itu Dengan sebab Udara panas Sebab udara panas Kemudian dia menguap Kemudian jadi hujan Iya Pendapat ini sesat dan menyesatkan Oke Pendapat ini kufur Iya Adanya hujan Yang menciptakan siapa? Allah Yang menemukan hujan Allah Allah Bukan karena cuaca panas Betul Bukan karena uap Bukan karena yang lain Jadi mereka ini menulis buku-buku itu Tujuan apa? Untuk menghilangkan Keyakinan kepada Allah yang maha pencipta Jadi bukan karena panas Sengaja dibikin seperti itu Di buku-buku sekolah itu Karena uap panas Kemudian terung hujan Untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah Yang menciptakan Allah yang menciptakan hujan Betul Jadi itu adalah penjelasan Bahwa Ustadz Yazid Jawas ini Tidak semerta-merta Menyalahkan teorinya Tapi menyayangkan Bagi orang yang menjadi pendidik Tapi memberikan pendidikan Mungkin dalam teori IPA Memang seperti itu teorinya Dari uap panas Terkena sinar matahari Dan bla 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 Tetapi disini teman-teman Semua itu adalah terjadi Atas kehendak Allah Allah yang menurunkan hujan itu Bukan uap panas Kenapa bisa Allah? Nah Ini kan ditertawakan ini Sama orang-orang Yang membenci salafi ya Ditertawakan Seolah-olah Ustadz Yazid Jawas itu Mengkufur-kufurkan orang yang Berbicara dengan Ya ilmiah IPA Sedangkan dia tidak memberikan penjelasan Secara langsung Mengenai apa yang terjadi Mengenai hujan itu Tiba-tiba menyalahkan saja Yang pertama teman-teman Ustadz Yazid Jawas disini Ingin menguatkan Tauhid Ya ingin menguatkan Tauhid Barang siapa yang meyakini Segala sesuatu itu terjadi Atas alam Misalkan Hukum alam gitu Hujan ini terjadi Karena proses begini Begini, begini, begini Sampai turun hujan Sehingga tidak ada Campur tangan Allah Disitu Ini Pendidikan yang seperti ini Sehingga membuat orang Merasa Kalau itu tidak ada Campur tangan Allah Maka apa Itu bisa menyebabkan Kekufuran Dimana peran Allah Kalau begitu Dimana peran Allah Ketika menjelaskan Proses terjadinya hujan Dari air Air itu menguap Panas Lalu dia Ada di awan Terhabis itu turun Seolah-olah terjadi Dengan sendirinya Tanpa kehendak Allah Ketika Ustadz Yazid Jawas Memberikan pernyataan Seperti ini Wah habis dihujat Teman-teman Dihujat sama Pembenci Salafi Tetapi ketika mereka Bercerita tentang Wali Khurafat Yang menceritakan Bahwa ada salah satu Habaib Yang dulunya Pernah menurunkan Apa? Hujan susu Ada salah satu Habib Bercerita tentang Hujan susu Ditentang karomahnya Hei Habib Kalau kamu memang Bener berkeramat Jawa turunkan hujan Dari langit Berupa susu Di Adan itu ada museum Susu masih ada Habib Bakar itu Waktu masuk Adan Ditentang Kalau engkau bener Orang sole Wali mau masuk sini Turunin hujan susu dulu Habib Bakar itu terkenal Di kota Adan Dia waktu mau masuk Adan Doa Ya sama Subbilaban Walad Abdullah Dekal Adan Kaya langit Turunin hujan susu Anak Abdullah Mau masuk Adan Karomahnya itu hebatnya Serah Ini gak percaya Di Adan ada museumnya Ada susunya Sampai sekarang Gak bisa diminum lagi Susu dari tahun kapan Wah gak ngaji ini Celeng berarti Wahabi mereka Wahabi mereka Ya bukan cuma hujan susu Tetapi rantai emas Turun dari langit katanya Syobakar bin Salim ini yang menurunkan Daripada Marga Alhamid Ketika beliau meninggal Ini anaknya pamer keramat Ayo siapa ini yang kira-kira Gantiin abak Alhamid Neluarin rantai emas Dari langit Keramatnya Alhamid tuh Neluarin rantai emas Dari langit Sampai ke bumi Adal datang satu habaib ziarah Ziarah ngucapin salam Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi Ini udah ratusan tahun meninggal nih Anda tahu apa yang terjadi Kuburannya kebelah jadi dua Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi Amma jasad-jasadnya Dia katakan Waalaikumussalam warahmatullahi ya ahlul bayitur rasulillah Kemudian diambil tangan itu Habib Dia cium tangan Kemudian akhirnya balik lagi ke kubur Masuk lagi Itu mereka para awliya Orang-orang yang khidmat dengan Keluarga baginda Nabi Muhammad Mas asyidi idhasyat asyidat Dengan seenak jidat Mereka ini Ketika mengucapkan hujan susu dari langit Mereka seujuk-ujuk langsung percaya Bagaimana proses ilmiahnya Bisa gak ilmu IPA menjelaskan Proses terjadinya hujan susu dari langit Ya Siapa yang menurunkan Habib Bukan Allah Bukan Allah yang menurunkan Tapi Habib Habib Fulan Mampu menurunkan hujan susu dari langit Percaya kalian Tapi ketika Ustadz Yazid Jawas menjelaskan Yang menurunkan hujan air dari langit Itu Allah Wah enggak Gak percaya teman-teman Langsung dibantah Dengan hukum IPA Bahwa terjadinya hujan itu dari air Air itu menguap Kena panas Lalu ada di awan Mendung hujan Begitu katanya Jadi ketika ada celah-celah Seperti ini Itu orang-orang aswajah Pasti sangat kegirangan Wah ada nih Untuk kita bahas Oh mengkufur-kufurkan Orang Apabila mengajarkan IPA saja Kepada Orang-orang muslim Misalkan saya guru-guru IPA Misalkan saya guru IPA Saya menjelaskan Terjadinya hukum hujan Saya menjelaskan Tentang terjadinya hujan Begini proses hujan loh Dari air Dari sungai Terkena panas Menguap Lalu dia ada di awan Mendung hujan Lalu saya tidak menjelaskan Disitu Kalau ada campur tangan Allah Maka saya kufur Tidaklah semua itu terjadi Karena Allah yang mengaturnya Allah yang menurunkan hujan Allah yang menciptakan hujan Ini yang dimaksud oleh Ustadz Yazid Agar kita itu menguatkan tawhid Orang ziarah kubur Ustadz Yazid Jawas Memberikan pernyataan Sunnah ziarah kubur Karena Nabi juga ziarah Memang pernah dilarang ziarah kubur Tapi setelah itu dibolehkan Sunnah malah Ketika Ustadz Yazid menyatakan Kufur syirik Kita ziarah kubur Ya Syiriknya yang bagaimana Dijelaskan Jangan dipotong videonya Karena kata Ustadz Yazid Orang yang pergi ke kuburan Lalu ikdi hajatina Kepada Habib Kabulkanlah hajat kita Lalu minta kepada Habib Itu yang syirik Dan videonya ada Gak perlu ditutup-tutupi Saya mantan NU Dulu saya juga begitu Pergi ke wali-wali itu Kuburan-kuburan wali begitu Ada hajat disini Minta ke kuburan itu Bahkan di perintah Minta com Begitu Ini tempat mustajab Ada bilang begitu Ya Allah Minta hajat dunia Ingin dimurahkan rejeki Apa namanya Digampangkan segala persoalan Agar tidak mendapatkan kefakiran Minta semuanya tentang ekonomi Kita ke kuburan Apakah kita tidak melihat Bahwa disitu itu Di makam-makam para wali itu Di sepanjang jalan Banyak pengemis Harusnya pengemis itu Lebih dekat kepada makamnya Para wali Harusnya mereka minta saja ke wali Kita datang disitu Pakai bis Rombongan Dipimpin oleh Salah satu kiai Mungkin Kesana minta hajat Hajatina Ikdi hajatina Disamping kuburan banyak pengemis Ajak sekalian pengemis itu Minta kepada wali Kenapa minta kepada peziar Ada kotak amal juga Apa ini namanya Kapan kalian mau sadar Kapan mau sadar Mas asiri itha Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa olen in